selamat menikmati oke guys ini dia motor smash 2007 yang mau aku review guys dan ini terbilang sangat sangat mulus dan ini kemarin itu ordernya dapat harga 4.400.000 guys tapi plat nomernya itu bulan 12 2022 dan mau disuratin guys untuk kurang berapa bulan sekarang bulan 9 berarti kurang 3 bulanan lah guys 3 bulan per bulanan baru disuratin dan ini dia guys nampak dari samping semest 110 ini terbilang sangat sangat masih istimewa dan mulus ya guys ya kita lihat dari samping ini strippingnya kayaknya enggak asli guys karena yang 2007 itu RR O-N-S N-R iya N-R guys tapi ini R aja berarti ini dikasih spolet biasa sama orangnya ini beli katanya itu di mana itu namanya di dealer guys yang ada di Peterongan Jombang untuk plat nomernya ini guys nampak dari belakang mantap banget dan ini masih original kayaknya guys semuanya fungsi dari lampu depan terus habis itu lampu shen terus apa itu namanya stop lamp belakang pokoknya masih normal semuanya lah guys dan untuk depannya udah memakai apa itu namanya cakram yang belakang masih pakai dromol mantap banget lah guys nanti aku kasih tahu hidup-hidupnya cuma ini aja yang gak ada guys untuk sebirnya oke kita dari depan dari depan ini minusnya gak ada apa itu namanya pangkonan atau tempat duduknya plat nomer ini guys jadi ini kan biasanya disini tapi gak ada itu minusnya dan kebetulan aku review ini di tol guys indah banget ini tempatnya di rest area Kedung Melati yang ada di Kabupaten Jombang ini kayak gini nampak depan lampunya juga masih original habis itu kita ke bawah ini ada lampu shen lampu shen juga masih normal terus kita ke tengah-tengah ini ada lambang Suzuki khas Suzuki jaman dulu ya guys kita ke bawah dikit ini ada sepakpor yang juga masih original dan masih mulus kita ke bawah ini ada apa itu namanya shockbacker depan shockbacker depan juga masih original terus ini kita ke roda guys roda depan ini memakai ring berapa ini guys 17 dan 2,50 guys untuk ukurannya sendiri dan memakai merek IRC untuk velgnya sendiri kayaknya sih masih ori pakai DID dan ini untuk rujinya juga kalau lihatannya masih ori kita ke sebelahkan dikit enggak ada apa itu namanya guys ini guys kabel untuk speedometer jadi speedometernya minuhnya juga enggak enggak jalan guys speedometernya nanti tak kasih tahu bunyi dari motor ini guys dan untuk samping sendiri ini mesin berkapasitas 110cc dengan apa ya namanya guys dengan kecepatan kalau enggak itu berapa ya ini disini 140 km per jam tapi kalau sekarang sih enggak mungkin sampai 140 kita ke samping ini ada emblem atau tulisan di superlat susuki sms 110 enggak ada R kayaknya ini harusnya itu SR ya guys NR kalau enggak SR nampak di belakang ada stoplab yang juga masih original terus habis itu ini minuhnya juga udah kotor jadi mau diganti ya guys kita ke samping samping kanan ini ada kenalpot kenalpot ini juga masih original tapi ini udah kayak habis buat jatuh ya guys terus untuk apa stockbacker belakang ini udah diganti kayaknya guys tapi untuk motor ini sendiri kamu lihat guys masih bikin colong banget untuk banyak ini sendiri juga memakai ring 17 merk IRC ini berapa ya ukurannya 275 memakai ring 17 mantep lah untuk belakang enggak pakai cakram karena ini 110 dan motor lama jadi pakai pengerimanya pakai apa itu namanya tromol guys masian kita agak kedepan ini ada mesin yang ada di sebelah kanan dan memakai oli berkapasitas 80 mililiter guys kita kedepan ini udah pakai cakram mantep lah dan ini enggak tahu tempat apa ini enggak ada dan ini kemarin katanya ditabrak sama orang jadi ini dikasih apa itu namanya pelkat lagi biar enggak larah oke kita lihat untuk bagian atasnya ini ada speedometer yang masih aktif semuanya coba kita nyalakan ya guys ini kuncinya juga masih original kayaknya guys Suzuki kita nyalakan oke netralnya nyala dan ini kita hidupkan guys mantap lah untuk suaranya sendiri juga masih halus mesinnya masih halus coba kita bayar tapi agak getar dikit lah guys kalau di kerasin gini guys dan ini untuk apa itu namanya skakel ini ada lampu lampu kota lampu utama terus habis itu ini ada kickstarter terus di sebelah kiri ada lampu jauh terus lampu shen terus sama klaksonnya kita coba guys terus di bagian bawahnya ini ada cuk yang kalau di stutter gak bisa itu guys coba kita hidupkan lampu dan kita lihat dari depan oke lampunya nyala guys dan coba kita shen ya guys kita shen kanan oke nyala dan kita shen kiri oke nyala dan kita lihat ke belakang ini shen kiri ya guys kita lihat kebelakang shen kiri nyala stop lampu belakang juga nyala nanti kalau juga pasti nyala kita coba yang kanan yang kanan juga nyala ini yang gak ori mungkin jobnya ini ya guys sudah diganti dan ini kita matikan untuk apa ini namanya indikator bensin bisa nyala full indikator shen juga nyala indikator shen kanan kiri nyala habis itu lampu jarak jauh indikatornya gak nyala kalau kita geber guys kita coba suaranya sangat halus banget gitu guys kita metikan dulu oke ini dia nampak dari samping guys gimana menurut kalian semuanya guys dengan harga 4 juta 400 dapat motor kayak ginilah mantap lah kalau menurut aku sih kalau buat bekerja atau jalan-jalan atau cuma motoran ke desa gitu pantas lah guys mantap banget dan ini tahun 2007 masih bersih banget kayak gini dan nulus dan ini kemarin belinya itu di mandiri motor yang ada di Peterongan guys mantap banget dengan harga 4 juta 400 kayak gini semuanya ori dan masih mumpuni lah kalau untuk buat jalan-jalan mantap banget oke sekian dulu video ini aku buat guys dan ini aku berada di jembatan tol yang ada di Jombang tepatnya di Kalimati yang ada di Kepupaten Jombang Kedung Melati guys mantap oke kayak gitu aja vlog aku hari ini untuk review motor smash ratus teburu jangan lupa like comment dan subscribe dan like comment subscribe kalian aku terus bisa membuat video kedepannya assalamualaikum warahmat boy wabarakatuh Sampai